Terima kasih. Kita mendengarkan kesimpulan sekolah sahabat yang akan dibuangkan oleh peleta muda Tulus Nenggolan. Sebelum kita akan memulaikan acara kita, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilahkan. There are days I know when you get this courage, it seems that all hope is gone. But there's only one who can give you courage and strength to carry on. Never give up, Jesus is coming. He's the darkest just before dark. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep all it good. This old world I know can last much longer And sin will soon pass away But the faith in God Simply keeps growing stronger For Jesus is coming someday Never give up, keep all it good. He's the darkness that before dawn Never give up, Jesus is coming Never give up, keep on it move Aku tahu satu saat kau kutus Masa hilang segala harapan Tapi hanya Yesus memberi kekuatan Agar kau bertahan Bertahanlah Yesus dan tangan Bertahanlah Yesus dan tangan Bertahanlah Yesus dan tangan Porque sekatus j Boss Yokohan Yesus 있어서 pastors Yahus dan tangan Then tangan sana 팔 البang 나오 mob Jangan lupa like, share, dan subscribe Kami mengucapkan Terima kasih untuk Saudara-saudara kita dari Sulawesi Tengah, officer Dari Sulawesi Tengah Yang sudah membawakan lagu Yang begitu merdu Dan mengangkat iman percaya kita Untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan Sekali lagi kami dari Iman Fisda memucapkan terima kasih Kita akan memulaikan acara kita dengan doa Mari saya pimpin kita di dalam doa Kita satu di dalam doa Tuhan Allah Bapak kami yang ada Dalam pen surga yang kami sembah siang dan malam Kami mengucap syukur Kepadamu karena Engkau Terus memimpin kami Sepanjang enam hari dalam segala aktivitas Kami Tuhan Kami telah tiba lagi pada sahabatmu yang suci Ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang Sehat Terima kasih Tuhan untuk sahabat yang suci Yang Engkau selalu berikan kepada kami Kami dapat berhenti dan memuliakan Namamu sepanjang hari ini Dan merasakan berkat sahabat yang indah Yang Engkau selalu janjikan kepada kami Kami berdoa Tuhan untuk saat ini Kami siap mendengarkan firmanmu Melalui pelajaran sekolah sahabat Yang akan dibawakan oleh Berita Muda Terus Nenggolan Biarlah Rosuci Muda dari surga menaungi kami Masing-masing Yang ada di Zoom maupun yang di live streaming Begitu juga Berita Muda Terus Nenggolan Sehingga kami semua dalam pembelajaran Akan firmanmu ini Engkau dapat menuntun kami Sehingga kami dapat mempelajari bersama-sama Dan Rosuci Muda akan menuntun kami Membawa dalam kebersatu kebenaran Untuk kekujian namamu saja Terima kasih Tuhan Dimanapun kami berada saat ini Engkau selalu membarkati kami Tambahkan kekuatan kesehatan dari surga Sehingga kami tidak terhalang Untuk memuji dan besarkan namamu Ini doa kami Tuhan Dalam nama Yesus yang telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Kembali kita mengucapkan terima kasih Kepada Lagu spesial yang dibawakan oleh Officer Solawesi Tengah Dan juga Kepada Pendeta Raymond Lonoman Yang telah membawakan film Tuhan Selama satu minggu ini Kita dikuatkan dalam pelajaran Dari hari ke hari Sehingga kita semakin dekat Lebih dekat Kepada Kristus Pada saat ini Kita akan kembali lagi Mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita Saya akan mencoba Memberikan kesimpulan Pelajaran satu minggu ini Membalikkan hati mereka Membalikkan hati mereka Kalau kita baca ya Tintinya Dan baru disana Engkau mencari Tuhan Alamu dan menemukannya Asal engkau menanyakan dia Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Sangat menarik Ulangan 4 ayat 29 berkata Dan baru disana Engkau mencari Tuhan Alamu dan menemukannya Asal engkau menanyakan dia Dengan segenap hatimu Dan segenap jiwamu Ada apa? Kenapa sampai Musa Sampai mengatakan ini? Tuhan dari awal Dari seluruh kitab perjanjian lama Inti dari seluruh kitab perjanjian lama Adalah satu Yaitu Cari Tuhan Cari Tuhan Makanya Kalau kita lihat Ayat inti kita pada satu minggu ini Mengatakan Baru disana engkau mencari Tuhan Alamu Dan menemukannya Cari Tuhan Pada saat engkau masuk tanah perjanjian Itu cari Tuhan Temukan Dia Kenapa? Kalau kita cari Tuhan Dengan segenap hati kita Dengan segenap jiwa kita Kita akan menemukan Dia Dan kita dapat lihat Kenapa kita harus mencari Tuhan? Ada semua pertanyaan yang ditimbulkan Siapakah Sang Pemberi? Kalau kita lihat dalam ulangan 5 32-33 Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Alamu Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Alamu Haruslah kamu jalani Supaya kamu hidup Dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki Siapakah Sang Pemberi? Lihat Lakukanlah semuanya itu dengan setia Supaya kamu hidup Kenapa? Siapa Pemberi hidup itu? Yang Pemberi hidup itu adalah Tuhan Yang kita harus cari Tuhan yang dapat memberikan kepada kita hidup Bukan Allah lain Hanya satu Allah yang dapat memberi kita hidup Allah yang berkata Yang di dalam Amos 5-4 Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel Carilah aku maka kamu akan hidup Apa yang dikatakan di dalam kitab Musa Ulangan pasal 5 tadi Jika kamu menurut setia melakukan segala perintahmu Kalau itu dibalikan begini Maka kita akan dapatkan Jika kamu mencari Tuhan Jika kamu mencari Tuhan dengan melakukan apa yang aku perintahkan Kepadamu maka kamu akan hidup Cari Tuhan Amos 5-4 Cari Tuhan maka kamu akan hidup Ulangan katakan Jika kamu turuti perintah Tuhan Maka kamu akan hidup Tapi di dalam Amos 5-4 katakan Cari Tuhan Sangat menarik Kalau ayat ini dibandingkan dengan Sebuah ayat di dalam Matius Maka kita akan temukan Matius 6 ayat 33 Saya tidak tahu disini Tapi kita dapat Baca itu di dalam Matius 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Kenapa saya katakan itu? Lihat Pada saat kita mempelajari perjanjian baru Perjanjian baru itu Apa yang Yesus katakan itu Itu adalah dasarnya adalah perjanjian lama Apa yang dikatakan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Lihat Apakah Kalau dalam bahasa Inggrisnya First Cari Tuhan pertama Utamakan dia Sebab begini firman Tuhan kepada kamu Misalnya carilah aku Utamakan aku Utamakan aku Utamakan segala perintahku Cari Tuhan Maka kamu akan hidup Jika kita mau hidup Cari Tuhan Hidupkan perintah Tuhan Nah Sangat menarik Di dalam ulangan 32 yang berkata Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu Nah Jika kita mencari Tuhan Kita berbalik kepada Tuhan Allahmu Dan mendengar suaranya sesuai dengan segala Kuperintahkan kepadamu Pada hari ini Baik engkau maupun anak-anakmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Sangat sering kita dengar diulangi Segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Apa artinya Ini aplikasinya Kita akan dapat lihat bagaimana cerita anak yang hilang Pada saat dia pergi dari bapaknya Dia makan Dia hamburkan uang bapaknya Habis uangnya Dia minta lagi Nggak bisa apa Dia kerja Makan di tempat binatang yang paling hina lagi Dia makan di situ Makanan binatang itu Dan dia akhirnya balik Berbalik Dia balik kepada bapaknya Dia katakan apa Aku dapat jadi hambamu Kata apabila engkau berbalik Di dalam ulangan 30 ayat 2 Adalah apa yang terjadi dalam anak cerita yang anak yang hilang Jika engkau balik Kamu berbalik Saya dan saudara berbalik Sebagaimana anak hilang berbalik Kembali Kita tidak minta posisi yang sama Kita minta di bawahnya saja Yang penting dalam naungan bapak Kita memiliki kelepasan Tapi apa? Apakah bapak akan melakukan seperti itu? Tidak Bapak angkat kita Jubah pakaian kita diganti dengan jubah kebenaran bapak Itu artinya bertobat Pada saat kita berbalik Meninggalkan kehidupan kita yang lama Kembali Saat menarik Kembali kepada Kristus Pulang ke rumah Sangat menarik dalam pelajaran sekolah sahabat kita Pada seminggu ini Kata Tepsua itu adalah artinya kembali ke rumah Sama seperti anak yang hilang itu Kembali ke rumah Bertobat Kembali ke rumah Dan ini adalah apa yang terjadi terhadap anak yang hilang Baik engkau maupun anak-anakmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Apa itu segenap hatimu Segenap jiwamu Apa yang dilakukan anak yang hilang itu Pada saat dia berbalik Dia tinggalkan teman-teman dunianya Dia tinggalkan semuanya Dia datang kepada bapaknya Dia meminta untuk menjadi hambanya Tapi bapaknya angkat dia jadi anak yang kembali Hal ini yang dilakukan Kristus kepada kita Hal ini yang dilakukan Kristus pada saat kita kembali kepadanya Melepaskan segala dosa-dosa kita Sahabat-sahabat dunia kita Kesenangan dunia kita Pada saat kita berbalik Yesus angkat kita Dia gantikan jubah pakaian kita Dengan jubah pakaian kebenaran Kristus Bacaan kita sangat bagus Dalam setiap langkah maju dalam pengalaman pengikut Tuhan Pertobatan kita akan menjadi lebih dalam Kepada orang yang telah diampuni Tuhan Terhadap yang telah diakuinya sebagai umatnya Ia berkata Dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat Dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik Dan kamu akan merasa Mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan Kesalahan dan perbuatan-perbuatanmu yang keji Lihat Pada saat kita bertobat, berbalik Datang kepada Kristus dan kita sudah diampuni Digantikan pakaian kita dengan jubah Kristus Apa yang jadi Kita melihat segala perbuatan-perbuatan kita yang jahat itu adalah kejijian Ada perbuatan yang keji Yeskil 36-31 Sekali lagi ia berkata Aku akan menegukan perjanjianku dengan engkau Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu Sehingga mulutmu terkatup sama sekali Karena nodamu Waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu Demikianlah firman Tuhan Allah Kita merasa malu Kalau kita lihat dalam bentuk pengorbanan Apa yang dilakukan orang mau korban Dulu saat ini kalau orang berbuat dosa Lupa Orang berbuat dosa berpikir tidak ada yang melihat Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang melihat Harus sadari bahwa apapun yang kita lakukan Pada saat di tempat yang paling tersenunggu Sekalipun Tuhan melihat kita Namun pada zaman dahulu Pada zaman bangsa Israel Orang berdosa dia akan bawa dombanya Saya ulangi lagi dia akan bawa dombanya dari rumah Semua orang akan melihat Oh dia sedang berbuat dosa Apa itu dosanya Mereka tidak tahu apa dosanya Tapi mereka sudah bilang bahwa korban itu sudah sangat memalukan Kenapa harus dibuat seperti itu Kenapa harus dibuat seperti itu Karena mengetahui bahwa kalau kita berbuat dosa itu Adalah sebuah dosa itu adalah sebuah yang malu Nah pada saat kita melihat Pada saat kita sudah bertobat dan kita melihat apa yang kita perbuat dahulu Kita akan merasa malu Mulut kita akan tertutup Sama sekali karena noda kita Waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatannya Jadi pada saat Yesus menamaikan kita saat ini Mulut kita tertutup Kita gak bisa berkata apa-apa Kenapa? Karena dosa kita Lalu Lalu Bibir kita tidak akan dibuka untuk memuliakan diri sendiri Diri kita juga tidak ada Seringkali pada saat kita berbuat dosa Kita menyalahkan orang lain Apa yang terjadi di dalam Adam dan Hawa Pada awalnya pada saat dia mereka belum bertobat Apa yang terjadi? Mereka menuduh saling menuduh Ada menuduh Hawa Hawa menuduh ular Semestinya mulut mereka tertutup Karena belum bertobat Pada saat mereka bertobat Mulut mereka tertutup Bagaimana? Ini ada mulut mereka tertutup Pada saat Daun-daun berguguran Hati mereka hancur Duka itu mereka alami Duka yang belum mereka pernah alami Dia rasakan Mereka rasakan Makanya mulut mereka tertutup Pada saat Allah Menggantikan daun Pakaian daun mereka dengan Pakaian domba Mulut mereka tertutup Mereka tidak menyalahkan orang lain Mereka tidak menyalahkan orang lain lagi Sadari bahwa mereka berdosa Karena dosa mereka Itu terjadi Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Pada saat dia berkata kepada umat-umat Tuhan Dia katakan Aku adalah orang yang paling berdosa Dia selalu ulangi Akulah yang paling berdosa Dia malu dengan mengingat apa yang dia telah perbuat pada masa lalu Apakah dia bisa menguliakan dirinya sendiri Tidak Dia tidak menguliakan diri sendiri Maka mengakui bahwa dirinya adalah paling berdosa Paling hina Kita akan tahu bahwa kekuatan kita adalah dalam Kristus saja Dan inilah yang Paulus katakan Kita tidak dapat berkata apa-apa Dan kita tahu Yang dapat memberikan kita kekuatan Memberikan kita keselamatan adalah Keselamatan yang diberikan oleh Kristus saja Tidak dengan perbuatan kita Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus Hanya Kristus yang dapat membuat mulut kita terbuka kembali Menghapus noda Dosa kita dengan darah Kristus Kita akan menjadikan pengakuan rasul menjadi pengakuan kita Apa yang diakui para rasul? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku Yaitu di dalam aku sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang berbaik Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku Dan aku bagi dunia Pada saat Saulus bertobat jadi rasul Paulus Apa yang terjadi? Mulut Paulus terbuka Bukan hanya mata Paulus yang terbuka Tapi mulutnya terbuka Menyaksikan kasih Kristus Sebelum Saulus bertobat Sebelum Saulus bertemu dengan Kristus Mulut Saulus terbuka untuk dirinya Untuk dirinya Dan dia melakukan tindakan Seperti bahwa dia adalah orang yang paling benar Pada saat Dia tahu dia bertemu dengan Kristus Dia tahu dia berbuat salah Dia berbuat dosa Dia menutup mulutnya Sebelum Saulus bertemu Kristus Matanya terbuka Tapi hatinya buta Tapi pada saat bertemu Kristus Matanya tidak dapat melihat Tapi hatinya terbuka Pada saat dia diampun Apa yang terjadi? Matanya terbuka Hatinya terbuka Mulutnya terbuka Semuanya terbuka Apa yang dikatakan? Bukan lagi memegahkan dirinya Dia memegahkan salib Kristus Dia tidak pernah lagi Mengagung-agungkan dirinya Dia mengagungkan Kristus Kemurahan Allah Ialah menuntun engkau kepada pertobatan Hanya kemurahan Allah lain dapat menuntun kita kepada pertobatan Sebuah rantai emas pengasian Serta kasih sayang dari kasih ilahi Disampaikan kepada setiap jiwa yang terancam bahaya Tuhan berkata Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada mu Sangat menarik pelajaran kita Pertobatan Saya dan saudara dituntut Kristus untuk kembali Kembali ke rumah Pertobatan Kalau kita lihat Perempuan anak yang hilang Anak yang hilang itu bukan perempuan orang luar Masuk dalam gereja anggota gereja masyarakat Perempuan anak yang hilang itu adalah saya dan saudara Kita ini sama-sama anak Tuhan Anggota gereja masyarakat itu adalah ada yang menjadi anak yang hilang Ada yang anak sulung Panggilan Kristus pada saat ini kepada kita semua adalah Kembali Pulang ke rumah Yesus menginginkan kita kembali pulang ke rumah Dia ingin kita bersuara Dia ingin biarlah kita mengutamakan Tuhan Di masa kedatangan Yesus yang semakin dekat ini Dia ingin saya dan saudara meminta roh kudus Supaya hidup di dalam hati kita Segala yang kita ambil Keputusan-keputusan yang kita ambil Adalah keputusan Tuhan Langkah yang di depan kita bukanlah milik kita Kepadalah milik Tuhan Tuhan memanggil kita untuk bekerja Bekerja di dalam ladang Tuhan Setiap persoalan pribadi Setiap orang Dipanggil bekerja pada saat itu untuk melayani Tuhan Kembali Kembali saya dan saudara dipanggil pulang This is not my home Ini bukan rumah kita Rumah kita di sorga Mari kembali Kembali Artinya kembali Berbalik Berbalik dari kehidupan kita Yang masih Tidak panas Tidak dingin Kristus meminta Kita meminta Supaya kita dipenuhi kuasa roh Berdoa dengan sungguh-sungguh Supaya karakter Kristus Dapat hidup di dalam kehidupan kita Saat ini Umat-umat Tuhan dipanggil Untuk kembali Biarlah Kita menggunakan Waktu yang Tuhan berikat Untuk fokus Kepada Bekerja Dan melayani Tuhan Itu tidak mudah Tantangan akan kita hadapi di depan Pertobatan Setiap orang yang bertobat Berbalik Tidak akan mudah Berbalik Apa yang terjadi di dalam Cerita anak yang hilang Itu akan terjadi Di dalam kehidupan kita Tapi bukan berarti Tuhan tidak mau menyelamatkan kita Dan sangat menarik Anak yang hilang Yang pertama pergi hilang Dan anak yang kedua Keluar dari rumah Karena dia tidak mau Masuk dalam festa Anak doma Kenapa Tidak dilanjutkan lagi oleh Yesus Jawabannya adalah Pilihan kita masing-masing Mau bergabung Atau tidak Tuhan mengizinkan kita Untuk kembali Panggilan itu bukan hanya Untuk anak yang hilang yang pertama Tapi panggilan itu juga Kepada anak hilang yang kedua Kedua-duanya Tuhan inginkan kembali Saya dan saudara Adalah cerita anak yang hilang itu Dan dia ingin Kita segera kembali Amin Mungkin ada tambahan Dari pelajaran sekolah sahabat kita Pada malam hari ini Atau pertanyaan Atau pertanyaan Mungkin tambahan dari Pendeta Alex Rantu Mungkin ada tambahan dari Om Simatupang Terima kasih Ada yang lainnya Ada yang lainnya Ada tambahan dari Livestream atau pertanyaan dari Livestream Tidak ada tambahan atau pertanyaan Kita kembali kepadai Terima kasih untuk pembahasan kita pada saat ini Kita akan masuk dalam doa dan saksian Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama Kami persilakan Dan yang dari Zoom bisa mengangkat tangan Dan yang ada di live streaming Mungkin bisa menuliskan Pertanyaan Sorry Pertanyaan Pertanyaan Tolong doakan Keluarga kami Keluarga kakak kami Istri Kakaknya istri saya di Jakarta Oknamo masuk rumah sakit Namanya Nurmiyati Saragih Lalu Mangun Song Lalu yang kedua Tulus Mamanya Anne Rumah sakit Ibu Sima Saragih Di rumah sakit Di rumah linda Tadi pagi masuk Rumah sakit Ya Kita akan doakan Terima kasih Terima kasih Om Ahli Persilahkan kepada ketua lelaki Mungkin ada Oh ok Jadi kita akan doakan ya Oh Tante Shana Terima kasih kesempatannya Cuma mau Sampaikan Terima kasih Atas doa-doa Untuk Jane Juga kepada ketua Tadi pagi sudah Mendoakan Jane Waktu periksa Waktu dia periksa Yang tanggal 23 itu Hasilnya baik Cuman dia harus Setiap 6 bulan Harus kontrol Ya Jadi saya Berterima kasih Jane juga berterima kasih Atas doa-doanya Kalau bisa ya Tetap didoakan Mesti Selain menunggu Dia juga harus Kontrol setiap 6 bulan Setiap Terima kasih Untuk hasilnya Yang baik Itu berkat doa-doa Kita Dua-dua Sebelum Terima kasih Puji Tuhan Terima kasih Baiklah Baiklah Kita akan terus doakan Tulus Tenggolan Kami persilah Bapak Sorgawi Bapak yang mengasih kami Terima kasih Tuhan Karena kasihmu Yang selalu yang Kau berikan kepada kami semua Hari demi hari Kami telah lewati Dan pada saat ini Kami telah kembali Bersuka cita Di dalam Kristus Karena kami telah tiba Pada hari Sahabatmu yang indah Yang dapat memberikan kami Kembali kekuatan Memberikan kepada kami Penyegaran Kerohanian kami Sehingga kami Lebih lagi mendekatkan diri Kepada engkau ya Bapak Karena berkat-berkat Sahabat yang begitu indah Yang kau berikan kepada kami Setiap saat Pada saat kami Tiba Di hari Sahabat Tuhan Kami datang dengan penuh Ucapan syukur Kepadamu ya Tuhan Karena engkau Selalu memimpin kami Dan melindungi kami Inilah Kebahagiaan kami Jika kami Bersandar Kepadamu ya Tuhan Dan kami akan Selalu bersandar Kepadamu ya Tuhan Karena engkau Adalah pencipta Dan pemilik dunia ini Hanya padamulah Kami dapat bermenggah Hanya padamulah Kami dapat berserah Karena itu ya Tuhan Biarlah engkau Selalu bersama dengan kami Memimpin setiap langkah kami Supaya kami dapat Selalu melakukan Apa yang engkau Perintahkan Di dalam kehidupankan Terima kasih Tuhan Terima kasih Karena kasihmu Yang begitu ajaib Bagi kami Pada saat ini ya Tuhan Kami mendoakan Hamba-hamba Tuhan Pendeta Alex Rantu Beserta dokan keluarga Biarlah kasih Tuhan Biarlah kasih Tuhan Selalu terus menyertai mereka Biarlah Tuhan Selalu memberkati mereka Dengan kesehatan Kekuatan Dan suarga Sehingga mereka Dapat dipergunakan Oleh Tuhan Untuk melayani Tuhan Menyaksikan Kasih Tuhan Yang Tuhan Telah berikan kepada mereka Tak lupa juga Kami mendoakan Pendeta Beserta dengan keluarga Hal yang sama ya Tuhan Kami mintakan Bagi mereka ya Tuhan Engkau berkati mereka Dengan kesehatan Khususnya pendeta Kausal Biarlah engkau Selalu lipat Gandakan kepadanya Kesehatannya Sehingga dia dapat Terus menjadi Saksi Tuhan Dan menguatkan Umat-umat Tuhan Pada saat ini ya Tuhan Hamba muta Juga lupa Mendoakan Pendeta Yang telah memimpin kami Dalam satu minggu Ini pelajaran Sekolah sahabat Biarlah Tuhan Memberikan berkat-berkat Yang indah Kepadanya ya Tuhan Berkati dia Dengan kesehatan Kekuatan dan surga Sehingga dia dapat Terus menjadi Pelayan Tuhan Yang setia Kepada Tuhan Dan dapat Menjadi saksi Tuhan Dan biarlah Melalui dia Banyak jiwa-jiwa Dapat Kembali Kepadamu ya Tuhan Pada saat ini ya Tuhan Kami juga Mendoakan Pendeta Stephen Rantung Bersama dengan keluarga Biarlah engkau Mengberkati mereka Dengan hikmat Kujaksanaan dan surga Sehingga Dia terus dapat Memimpin kami Mendorong kami Dan mengingatkan kami Untuk Melayani Tuhan Dan menjadikan Tuhan Yang terutama dari Dalam kehidupan kami Tak lupa juga ya Tuhan Kami mendoakan Keluarga setemu Yang setelah Hadir Tuhan Biarlah engkau Engkau memberikan yang terbaik Kepada mereka ya Tuhan Biar pimpinan Tuhan Akan selalu bersama Dengan mereka ya Tuhan Pada saat ini ya Tuhan Kami mendoakan Kau Ibu Nurmayanti Semanggonsong ya Tuhan Yang pada saat ini Dalam keadaan kurang sehat Biarlah Tuhan Melawat dia Engkau menjama tubuh dia Sehingga dia dapat Engkau pulihkan Dan nama Tuhan Yang diperlukan Tak lupa juga Kami mendoakan Orang tua dari Sahabat Hambamu Yaitu Ana ya Tuhan Ibu Saragi Yang pada saat ini Dalam keadaan kurang sehat Di rumah sakit Kemalingan Ya Tuhan Biarlah engkau Melawat dia ya Tuhan Engkau sembuhkan dia Karena engkau adalah Dokter dari segala dokter Kedalam tanganmu saja Kami serahkan dia ya Tuhan Dan biarlah Pemulihan dari surga Akan menjadi bagiannya ya Tuhan Pada saat ini ya Tuhan Hambamu juga mendoakan Saudara-saudara kami Yang selalu kami mendoakan Setiap malam Seperti Kak Jen Rondonu Dan juga Mama dari Kak Evangelo Alden Sihotang Dan Om Didi Punya ibu pemertuanya ya Tuhan Yang pada saat ini Juga dalam keadaan kurang sehat Tuhan lawat mereka ya Tuhan Biarlah engkau memberikan Yang terbaik bagi mereka Dan biarlah engkau memimpin Para tim dokter medis Sehingga dapat melakukan Yang terbaik bagi mereka Menjadikan berkat-berkat Pemulihan Berkat-berkat kesehatan Dan ini semua Berasal dari surga saja ya Tuhan Berasal karena kasihmu Kepada kami semua ya Tuhan Pada saat ini ya Tuhan Kami juga tak lupa Mendoakan Brenda Brenda gerungan Dan ros lapian Yang pada saat ini Dalam keadaan kurang sehat Biarlah Kasihmu bersama Dengan mereka ya Tuhan Biarlah engkau memberikan Yang terbaik bagi mereka Sehingga yang terbaik Kau dapat memulihkan mereka ya Tuhan Dan pada saat ini ya Tuhan Pada saat ini Kami juga mendoakan Silent request yang disampaikan Oleh opa, oma, kf, injolo, tante, omi, dan tante, tine, ps ya Tuhan Biarlah Tuhan kasihmu saja bersama dengan mereka ya Tuhan Dengarkan segala permohonan doa mereka Sehingga mereka dapat Merasakan kasih Tuhan Melalui Jaman tanganmu ya Tuhan Segala doa-doa mereka Tuhan jawab Dan nama Tuhan Yang dipermuliakan Pada saat ini ya Tuhan Kami mendoakan seluruh umat-umat Tuhan Yang berada di zoom dan live stream ya Tuhan Biarlah Kasihmu saja yang menyertai kami Biarlah berkat sahabat akan selalu bersama dengan kami Berkat kesehatan dan kekuatan di surga Selalu bersama dengan kami Karena kami yakin doa ini akan segera dijawab Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus Yang adalah jurus lama kami Yang adalah imam besar kami Pumbela kami Yang akan segera kembali di awan-awan Amin Terima kasih Baiklah acara kita sudah selesai pada saat ini Kita akan bertemu kembali pada besok malam Atau kebaktian sekolah sahabat pada besok pagi Dan kita akan sambung Nanti jam 6 sore waktu New Jersey Atau waktu menado jam 7 pagi Kita akan mengikuti acara kesehatan Dari Dr. Mary Togalami Yang akan membahas mengenai satu organ yang penting dalam tubuh kita Yaitu ginjal Dan itu akan dimulaikan pada besok Jam 6 sore waktu jam 6 sore waktu New Jersey Atau jam 7 pagi waktu Menado Jam 6 pagi waktu Jakarta Terima kasih selalu bersama-sama dengan kami Jemaat Fisda Tuhan memberkati kita Selamat sahabat Bah, kenapa saya lupa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!